bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Ali Inu Sali di channel saya untuk kita sama-sama belajar tentang kali ini tentang terutama sholat suhu secara berjamaah apa sih terutama sholat suhu secara berjamaah yaitu yang kita ketahui daripada alim ulama yang kita dengarkan maaf sebagainya sama-sama belajar yaitu yang pertama mendapatkan berkah dari Allah s.w.t sebagaimana Rasulullah s.w.t mendoakan kita mendoakan kebaltahan bagi kita bagi kita yang menjalankan sholat suhu secara berjamaah pada itu Rasulullah s.w.t bersabda dalam hati seriwayat Mabudawud dan Tarbiji dan Ibnu Majek pada itu Rasulullah s.w.t mengatakan Ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya nah jadi dalam hatian disini umatku pada paginya pada paginya itu yaitu yang melaksanakan sholat wajib atau kewajibannya di pagi hari secara secara tidak langsung yang kita ketahui di pagi hari yang kita laksanakan secara wajib selanjutnya mendapatkan cahaya yang sangat sempurna nanti di hari kiamat sebagaimana yang telah diriwayatkan Abu Daud juga yaitu Muraibah Al-Aslami radiyallahu'alaikum dari Nabi s.w.t bersabda sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju majid dengan cahaya yang sempurna kemudian selanjutnya akan diberikan cahaya yang sangat terang di hari kiamat cahaya yang sangat sempurna kemudian selanjutnya mendapatkan danjarah sholat malam setempat jadi seperti yang kita ketahui sholat sungguh secara berjamaah itu keutamaannya itu adalah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat sepanjang malam itu adalah terutama yang ketiga di sini ada hadis riwayatnya dari hadis riwayat muslim dan isman kira-kira radiyallahu'alaikum barang siapa yang melakukan sholat isaq berjamaah maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam barang siapa yang melakukan sholat sungguh berjamaah maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang malam itulah perutamaannya dari sholat sejarah berjamaah selanjutnya itu adalah berada dalam jaminan Allah sungguh ta'ala ketika kita melakukan aktivitas dari sungguh hingga dijamin Allah sungguh ta'ala ketika kita mendapatkan suatu atau kita dijamin Allah sungguh ta'ala kita dimasukkan ke dalam sungguh ta'ala sungguh ta'ala segini apa yang umatnya lakukan akan diberikan keberkahan di pagi hari jadi cukup itu dulu hanya beberapa keutamaan dari sholat subuh secara berjamaah ada banyak lagi keutamaan-keutamaan lain tapi cukup sekedar ini tapi ini luar biasa seperti yang kita ketahui sholat subuh ini dua rakaat sebelum sholat wajibnya pun itu adalah pahalanya seperti kita mendapatkan langit dan bumi beserta isi-isinya itulah subhanallah kelebihan yang terutamaan yang diberikan kepada kita yang pada teman-teman atau saudara-saudara kita yang selalu taat melakukan sholat subuh secara berjamaah dan ikhlas melantah ke masjid mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kurang-kurangnya kita sama-sama berlaku semoga kita dimanakan dari segala sesuatu dikuatkan dengan kita dan diteguhkan ketahuan kita alaih subhanahu wa ta'ala baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih